Assalamualaikum, kita berjumpa kembali seputaran pemolahan tanah pertanian. Beginilah kondisi tanah yang sudah ditabur pupuk mogol pisang, kelihatan tanah kecoklatan. Yang mana, dari awal video, sudah dijelaskan yaitu, kita harus menyediakan lahan. Yang mana kebetulan lahan sudah dijektor. Setelah itu taburi pupuk organik mogol pisang, tunggu 6 hari, dan inilah lahannya yang akan dijektor kembali sampai hancur. Terima kasih telah menonton! Supaya bisa langsung ditanami untuk padi savitri, sebelum dijektor, buang air di pematan sawah secukupnya. Jangan terlalu banyak supaya pupuk mogol pisangnya merata sewaktu dijektor, dan menjektornya pun tidak susah. Terima kasih telah menonton! 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 Pemolahan tanah bertujuan, untuk mengubah sifat fisik tanah, agar lapisan yang semula keras, sebelumnya kita sudah taburi pupuk organik mogol pisang, biar menjadi datar dan melumpur. Terima kasih telah menonton! Dengan begitu, bulma akan mati, dan membusuk menjadi humus, arasi tanah menjadi lebih baik, lapisan bawah tanah menjadi jenuh sehingga air dapat menghemat. Pemolahan tanah sawah ini, dilakukan juga perbaikan dan pengaturan pemataan sawah serta selokan. Pematan galangan sawah, diupayakan agar tetap baik, untuk mempermudah pengaturan air, sehingga tidak boros air, dan mempermudah perawatan tanaman. Pembajakan dan penggaruan, merupakan kegiatan yang berkaitan, agar tanah sawah melumpur dan siap ditanam padi. Pembajakan dan penggiatan yang berkaitan, agar tanah menjadi jenuh sehingga air, dan mempermudah perawatan tanah menjadi jenuh sehingga air, dan mempermudah perawatan tanah. Pembajakan dan penggiatan yang berkaitan, agar tanah menjadi jenuh sehingga air, dan mempermudah perawatan tanah. Alirkan air pada petakan sawah, seminggu sebelum pembajakan, Tabur pupuk organik mogol pisang, untuk melunakan tanah, dan menghindarkan melekatnya tanah pada mata bajak, terlebih dahulu dibuat alur tepi, dan di tengah petakan sawah, agar air cepat membasahi saluran petakan, kedalaman pembajakan kurang lebih 15-25 cm. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Hingga tanah benar-benar terbalik dan hancur. Ada pun manfaat dari pembajakan, dan penambahan pupuk organik mogol pisang, supaya, bulma dan biji gurma, akan terbenam bersama pupuk hijau, yang berasal dari rumput akan tercampur dengan tanah, dan tanah pun akan subur, serta cacing akan muncul ke permukaan lahan sawah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!